Intro Intro Hi, my name is Felicia Arinha I'm Aiden, and I've been dancing Balasis I was six, and I have been loving it ever since Intro 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 Jadi waktu kecil aku udah ngeliat kelasnya terus aku kayak menarik ya sama temen-temen kayak nari-nari bareng bagi aku itu double D, disiplin dan dedikasi untuk menjadi seorang penari yang baik, kita harus disiplin waktu, disiplin latihan dan berdedikasi untuk mencoba sesuatu dengan menari itu kan kita jadi kerja sama-sama orang lain, kita jadi pokoknya tuh dalam teamwork tuh pasti kita jadi lebih aware jadi itu pasti mempengaruhi sikap sama di kelas B itu kan kita juga harus disiplin jadi kita pasti udah kebawa sampai ke sekolah mungkin dan di lingkungan keluarga juga pasti kita jadi kebawa untuk disiplin waktu disiplin beres-beres yang pertama untuk tubuh sih lebih sehat sih terus yang kedua juga menjaga bentuk tubuh karena kita aktif banget terus ya dari segi sikap kita juga jadi lebih teratur, lebih disiplin terus kita jadi lebih rapi karena kita kebiasaan di tempat tubuh terapi terus kita jadi ngerti sih apa itu seni dan apa itu keindahan dan apa yang apa yang pantas untuk ditampilin dan apa yang gak pantas ditampilin yang orang harus tahu itu kalau Barat itu bukan cuma pertunjukan, tapi Barat itu sebuah seni yang yang di belakangnya itu banyak nilai-nilai yang yang sebenarnya itu penting banget untuk orang tahu kayak misalnya keindahan nilai kedisiplinan makanya value-value yang dalam prosesnya kita untuk menampilkan sesuatu itu jauh lebih penting daripada penampilan ini hmm, jelas beda banget sih karena kalau misalnya kita kan kayak setiap harinya harus latihan karena seni itu kuncinya adalah latihan kan jadi kita tiap hari harus latihan setiap hari harus cuma pakai lewater sama stalking kayak udah beda banget sama lifestyle dan makanan mungkin karena kita tiap harinya pakai baju itu yang ketat semua jadi kalau misalnya tambah gendut ya otomatis langsung kelihatan jadi itu pasti mempengaruhi dan pasti beda banget sama orang-orang yang biasa tahu itu balet tuh biasanya kayak cuman anak-anak kecil kan misalnya kayak anak-anak kecil yang pakai tutu doing band-band drums or ballet turns yang cuma spin terutama di Indonesia sih ya karena ballet itu kan bisa kita bilang ya itu bukan budaya kita kan tapi sebenernya ballet itu universal kayak untuk setiap orang itu bisa belajar gitu kan cuman karena emang ballet itu kayak orang lain atau orang yang gak ngerti gitu kayak mereka mikirnya oh itu ballet banget gitu kan itu Eropa banget jadinya ballet kalau di Indonesia ya kurang di kurang dihargai karena mereka gak tahu aja kalau misalnya itu sesuatu yang sebenernya itu kita tuh juga bisa loh ballet gitu jadi mereka kurang menghargai sebenernya gampang sih di karena karena kalau anak-anak jaman sekarang itu sesuatu yang keren itu pasti mereka pengen ikutin kan dan kalau dengan ballet itu sebenernya kita kan graceful kalau misalnya kita di foto aja itu pasti berbeda gitu kan jadi ya sebenernya kalau dengan kita misalnya kayak kita nge-post di instagram kita lagi ballet aja itu sebenernya pasti ngiri gitu kan kayak iya gue juga pengen bisa tuh kayak grand jute atau apa develop yang 180 derajat atau kayak kalau kita tuh badannya tuh jadi enak dilihat walaah karena kita ballet tuh kita proper gerakannya misalnya kayak kita mau basket atau mau apa kita gerakannya tuh proper gak awkward gitu loh jadi ya udah kalau kita bilang kalau kita ikut ballet gitu ya pasti mereka harus pengen sih aku pengen banget jadi guru ballet aku pengen bisa menginspirasi anak-anak di bawah aku supaya mereka tetep keep trying and not giving up aku pengen bisa menginspirasi mereka untuk tetep ballet karena karena aku yakin banget sebenernya anak-anak di Indonesia itu banyak yang cocok untuk ballet dan kalau mereka mau dan mereka semangat pasti mereka bisa dan jadinya ballet di Indonesia itu lebih valuable for life jadi aku yakin aku mau jadi guru ballet aku suka ballet karena yang pertama ballet itu gak mudah tapi ballet itu sangat indah jadi kayak kayak Giener Minden bilang it's amazing what goes into making something effortless jadi kayak aku setiap hari itu pasti ter-challenge untuk do something yang membuat aku melakukan ballet itu effortless gitu jadi aku merasa kayak oke ballet ada sesuatu hal yang akan aku lakukan supaya aku bisa mencapai tingkat ke effortlessan itu iya kan aku Terima kasih.